Dalam upaya meningkatkan prestasi siswa-siswi yang memiliki bakat dan minat pada cabang olahraga Muatai, Sekolah Menengah Kejurusannya SMKT Bali Global dan Pasar menggelar peresmian pengembangan olahraga Muatai di sekolah setempat. Sekitar 40 siswa telah mendaftar untuk bergabung dalam pengembangan diri tersebut. Ekstrakulikuler Muatai dilakukan langsung Ketua Umum Pengurus Wilayah Pengwil Muatai Indonesia Provinsi Bali, Made Sumitra Chandrajaya yang dihadiri Sekretaris dan Anggota Pengwil Muatai Indonesia Provinsi Bali di sekolah setempat. Acara launching juga dihadiri Ketua Yayasan Widya Dharma Santi, Ide Bagus Dharma Diakse, dan Rektor ITB Stikom Bali Dadang Hermawan. Kepala SMKTI Bali Global dan Pasar Gusti Made Murjana mengatakan minat dan bakat siswa-siswi SMKTI Bali Global dan Pasar pada pengembangan diri Muatai cukup tinggi. Oleh karena itu, pihak sekolah memfasilitasi pengembangan diri anak didiknya dengan memasukkan cabang olahraga Muatai dalam ekstrakulikuler. Apalagi sebanyak enam siswa SMKTI Bali Global dan Pasar sudah menorehkan prestasi di tingkat nasional dan regional di cabang olahraga Muatai. Terkait dengan launching hari ini, salah satu cabang olahraga yaitu yang kita kembangkan di SMKTI Bali Global di tahun ini adalah salah satu cabang olahraga itu adalah Muatai. Nah, dengan adanya kegiatan ini hari ini akan kami undang Ketua Yayasan sekaligus pengurus daerah Provinsi Bali dalam kaitan dengan launching dari salah satu cabang olahraga tersebut. Karena anak-anak kami di sini sudah pernah melaksanakan dan sudah mengikuti jenis lomba ini, baik di tingkat Provinsi Bali maupun tingkat nasional, bahkan dia ikut mengikuti kegiatan cabang olahraga ini, belaheri ini, Muatai ini adalah Bupati Kap Lungkung. Nah, itu yang anak-anak sudah lakukan dan laksanakan mengikuti lomba-lomba tersebut atau kegiatan tersebut. Launching pengembangan diri Muatai Unit SMKTI Bali Global dan Pasar mendapat apresiasi dan dukungan dari Ketua Umum Pengwil Muatai Indonesia Provinsi Bali, Made Sumitra Chandrajaya. Ekstra kulikuler Muatai ini merupakan satu-satunya pengembangan diri yang ada di Bali, jenjang SMK-SMA yang dibentuk oleh SMKTI Bali Global dan Pasar. Pihaknya berharap cabang olahraga Muatai bisa terus berkembang di Bali melalui SMKTI Bali Global dan Pasar. Kami sangat mengapresiasi dan sangat berterima kasih atas partisipasinya. Jadi bagaimana supaya Muatai Indonesia ini khususnya di sekolah-sekolah itu segera bisa berkembang dengan cepat. Jadi saya sungguh berterima kasih dan mengapresiasi Ketua Ayasan Widya Dalma Santi ini memfasilitasi kami. Dengan peluncuran ekstra kulikuler cabang olahraga Muatai ini, pada tahun pelajaran 2023-2024, SMKTI Bali Global dan Pasar memiliki 19 cabang ekstra kulikuler. Selain launching, digelar pula penyerahan medali dan uang pembinaan kepada siswa yang berprestasi, yaitu kepada Iwayan Sedana Yoga yang meraih prestasi juara pertama tingkat nasional dan tingkat regional. Penghargaan juga diberikan kepada Abid Renal Jusapawas, Kadek Nova Dipayana Richard Lorenzo Delazari, Pandey Gede Sumantara, dan Ferdinand Kevin Aksel Putra Agung yang berhasil meraih juara pada Lomba Muatai Bupati Cup Klungkung 2023. Sukma Bali TV